Sekarang juga treatment lagi naik-naiknya, sista-sista dimana-mana pake kayak gitu. Tumret naik tuh akhirnya, gumburnya di atas itu. Lagi naik-naiknya lagi di atas itu. Jadi yang balik ke baju sablonan tadi, kalo buat yang anak-anak sebuah pasti tau, itu sablonan durpasar gitu. Itu ada nih, wah itu segala macam desain gitu. Tumret naik, tulisannya ngaduh, mikrosop word guna iku cita lagi. Tulisannya ya aneh-ane sih, kaya mendes malam, ganteng-ganteng. Aku pernah nantri temenku bikin sablonan topi, tulisannya orang Iran, orang ganteng. Hahaha. Jaman-jaman SMP, itu kan tadi rambut kuda ya? Rambut kuda, masih ada yang menulis tak main ga sih? Ada ga sih cukuran-cukuran yang jaman dulu? Oh jaman dulu rambutnya yang ini, yang pernah kata gue sama Mas G ya. Itu tuh lagi nge-hit film-film Cina kan? Yang di laut, belah tengah. Aku udah di belah tengah cuy. Eh, itu kembayangannya, Mas. No offense sih, no offense. Di belah tengah dan belah belakang. Ya SD emang di situ, aku di belah tengah. Makanya keblah semua. Keblahnya gini. Keblah kabe. Itu sih, jatuhnya. Terus mohab ya, kayaknya sekarang ini. Iya, Prokabili itu yang cuma dikiniin. Itu aku yang malah ga bisa dulu. Prokabili itu yang malah yang... Ya inilah. Yang di samping dilukis, dapet. Oh iya, tapi kalo sekolah kan ga bisa. Tapi yang Rokabila udah ngikutin. Soalnya udah umurnya udah semakin ke atas, terus rambutnya udah semakin... Keblah kabe. Iya, iya. Tapi aku pake banget loh. Tangguh pometik itu kayak keren. Bisa. Ya bisa, tapi kira temen dong ini. Yang mentir kan pake. Mau pergi Gervais juga. Iya. Minyak selantang aja. Kalau lambut-lambut begini, sampai sekarang saya sangat ingat. Karena saya kan STM tau. STM bertiga tahun, botak harus satu senti. Di bros ya? Bros apa? Nah, istilahnya. Bros itu dipotong pendek, tapi ga gendul. Nah ya, iya. Jadi, makanya saya kan ketika di Jawa, anak-anak STM bisa gong-gong sampai di pantat. Kira temen di sana, harus botak anak-anak STM. Tiap Senin itu dipegang gini. Jadi kalau rambut masih dapet, ditempelin dulu, terus dicuput. Gitu-gitu. Kayaknya engga lah. STM tetap ada orang. Oh, iya kan. Iya kan. Karena memang jurusan-jurusan saya di sana kayak gitu. Cuma maksudnya di sini kan kebanyakan anak-anak STM ya rambutnya walaupun tidak gong-gong biasa seperti ini. Makanya dan kesempatan kita anak-anak STM di sana, di sekolah saya STM sangat bebas tuh ketika PKR. Di anak PKR itu 6 bulan. Gondong semua. Tidak ada yang larang. Karena itu bukan anaknya guru. Untuk nampilkan anaknya lagi PKR. Itu bebas-bebas-bebas. Gue masih PKR sama saya. Di jalan jauh. 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 Rambut ya. Rambut. Sepatu ini. Waduh. Sepatu. Kayaknya seru. Sadari ya. SD, SMP, SMA ini soalnya harus hitam. Tidak boleh aneh-aneh. Kayaknya apa. Tidak boleh aneh-aneh ya. Iya sama sekali. Di sekolah gitaran sih. Kalah feel gitu-gitu. Yang kalau maunya hari Minggu di dapat mainan. Masa nggak ada sepatu-sepatu lagi. SD atas Eagle. Eagle. SMP itu. SMP itu. SMP itu Eagle. Eagle itu mau nge-nge-nge-nge lantai SMP. Aku sampai SMP itu Eagle terus. Makanya dia terjangkau. Gak gitu mahal lho. Lho Piero juga dulu terjangkau. SMP itu dana Piero. Oh iya. Brand lama ya. Warrior nggak ada. Warrior dari dulu. Tapi Piero itu brand lama. Piero SMP. Mas aku aku nge-nge-nge Piero. Pernah nge-nge Piero. Aku udah tau Piero. Mungkin di masa itu juga berbedingnya sebegitunya ya. Iya. Aku kayak belum-belum sing sama Piero. Nah kalau ngomongin sepatu juga. Ada satu tempat di Onosebo yang orang bakalan tau si Piero. Itu pusat sepatu KWKW. Semua sepatunya. Harganya misalnya 100 atau 120. Semua katanya di diskon jadi 95. Eko-eko bener itu. Dan sepatunya kita bisa belajar dari sana gitu. Pajian-pajian kayak New Balance. Walaupun palsu tapi siapa tuh ngerti Marek ya? Iya. New Balance. Jalan Mataram. Jalan Mataram. Wah iya. Mungkin itu semacam Jalan Mataram tapi cuma satu toko gitu. Jadi di tempatmu itu ada sepatu Adidas tapi diplesetin Adibas gitu. Adida. Mulai banyak... Berjangan-berjangan kawannya seukur dan lain-lain ini kayak gini ketika di SMA. SMA. SMA itu 2003 itu sepatu itu masih yang Eagle, Carville, yang dibata. Pilihan gak banyak ya? Iya gak banyak. Kau kaget ketika temanku waktu itu pakai sepatu Puma cuy. Setelah dewasa ya tau kan. Puma itu sekarang yang normal-normal 600-700 juta. Dia itu SMA itu SMA kampung. Tapi kaya Puma ya. Eh Puma apa itu? Mahal. Tapi kita tidak... Pasti tidak mahal. Kayak asli dia memang nampil orangku ya dia. Converse. Aku biasanya gak begitu mengetahui kebetulan mereka. Ya kan gak punya begitu. Iya. Sama-sama. Model warrior. Dulu juga aku sih malah gak begitu mengenal sepatu warrior ya. Cuma modelnya warrior ya. Nah. Ada kasut. 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 Cepatuh kasut. Ada ingatnya. Ada keperinnya pasti ada K-Z-O-O-T itu. Kasut. Itu model warrior gitu. Tapi lumayan bagus itu. Oh iya. Lumayan cantik. Oh iya. Karena aku seneng sing... Apa ya? Ada catai lagi ya. Seneng tinggi. Oh iya. Seneng pake pang-pang lu kan jadi itu pusing hitam. SMA. 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 Modo konverse dulu. Iya. Dulu tari sepatunya diganti warnanya ya. Gila. Merah. Merah. Terus warna stabil. Dan stabil. Bahkan lebih banyak sekolahku. Kan kadang ada yang soleh warna putih. Disolasi men. Orang-orang Razi ya. Disolasi atau diirangi. Ngambuh spidol. Kan harus polos semua irang. Hitam. Harus. Oh polos. Katakanlah cuma 20%. Ya sebenernya gak ngerti juga kan. Cuma kita takut banget. Tapi aku orangnya sih. Coba juga sepatu. SMA. Gitaan putih gak bisa. Oh iya. Kalau di tempat saya polos. Sebetulan polos. Tapi sepatu hitam. Tapi polos. Kalau modelnya. Apa sih kalau tadi kan yang. Apa tanya mas. Gila sih. Yang catelan. Gitu-gitu. Yang gambar sadar. Batang. Gitu-gitu. Sepatu sekolah. Tapi kalau sepatu ketika. Untuk pakai jalan. Pakai apa. Ya udah. Yang putih biasa. Sepatu-sepatu yang. Yang sampai sekarang. Ada. Karena. Tidak tahu. Perkembangan model sepatu kan. Dari dulu itu-itu aja. Iya. Emang. Soalnya diganti. Ini sepatu sepatu cpritוא gitu. Sepatu putih putih itu nih? قs di tingkat. Sepatu voli. Nah ini life style полinya. Apain putih. Yang putih. Yang putih. Yang langsung pakai sepatu sepeda gitu? Gitu kan? Enteh. Gitu kan? Terasaplah bagaimana. Berarti emang alors. Enggak sih. Selain itu. Bahwa di langsung. Dari ini masih.. Seket yang silamak. kita juga udah nyebut beberapa brand nih, brand apa dulu ya, sampe sekarang kita masih inget atau kita pake apa aja sih dari mulai, iya, apa? sepatu ya? ini sih langgan batas, di atas pas punya batu sama sendal sepatu ini ya? kapil sih kalo dapet adi akamian dulu dapet bud? kasus sepatu ya? wah apa ya? tadi kasus itu kan berapa tau kasus? kasus ya iya aku sekarang ga pake ini sih, ga pake konfers tapi yang sampe sekarang masih kita kerenin, konfers itu udah berubah iya, iya, iya padahal dulu tuh sepatu basket loh cu iya, iya, sejarahnya tuh sejarah tuh awal dimu cu, sebagai sepatu basket sebenernya pioner bikin sepatu cat gitu ya iya, iya, iya dan dulu kan jaman yang lopang juga kalo di malam sebelum kan segini oh iya, iya tenang kulit malin gini susah loh, itu udah kayak itu sekalian ini, pake babat rumput kayak hape budi kayak hape budi iya, sepatu, baju sih, baju ada? baju, ini mas limon soko cobon gian banget udah gede banget, SMP udah gede banget padahal baju, ini baju merchandise juga ini gua kresida bro apa kresida? kresida biasanya di market kayak kresida, jamur ya kan disini mungkin biar tangan, selalu ada rumah gitu ya iya bu, jaman ben bodoh masih tukunya, enggak pak ini nanti ya kresida, kresija enggak, masih maya kita pasti islam setahun kemarin, jadi setahun sekarang betul, itu sama juga kresida kresida, kresida kresida, kresida kresida, kresida gak pernah skater masuk gitu gitu, tapi beli sampe itu kayaknya tidak jika waktu pulih aja jaman kumasa mas gitu, SMA kuliah itu adalah jaman-jaman bistro nanya-nanya mas dan aku tidak tidak bisa beli sama satu, kayak takut masuk bistro yang mahal yang kedua, ukuran xx itu kayaknya gak ada waktu itu aku masih pake XL ya hei metalis, metalis gitu distro ya aku ke distro itu belinya dulu SMA itu CD kaset oh iya berarti larinya maku aku beli itu ya karena seneng juga salah skemanya musiknya tapi aku juga aku juga pertanyaan itu iya iya karena kita tidak bisa hasilkan uang dan kita tetap kepatasan orang tua kita ini masuk beroransi miskin tapi ngomong-ngomong soal disco kalian tau gak kepanjangannya pak? distribusi otot oh iya distribusi otot PDAM ya kenapa? pdam perusahaan daerah yang mindo tapi tidak hanya di daerah ya iya oke mudi ya AMC AMC segmen dimoli apa? dimoli apa? wong dong wong oh ini kansas 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 kami anak naka suatu saat akan sadar hahaha apa ga? iya kan kansas terus aduh telat makan edgar hahaha 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 yang itu adidas cuman di hidup yang di kantor oh ini adidas ayah dan ibu doakan aku selalu hahaha cici banget kita kan apa tadi ngomong gak mampu untuk masuk ke distro ya jadi kita ya bisa carinya tuh di awal-awal gitu barang paling berusaha apa sih awal-awal ini thrifting oh thrifting nah tempat eh di awal-awal itu baju atau celana paling bagus apa sih yang pernah kalian dapetin? saya pernah dapet karena saya berburu awal-awal itu ketika ada skaten saya pernah dapet tuh aduh 505 jeans my face 505 jenis 007 jenis 007 jenis 007 sama ternyata awal-awal disini bilangnya awal-awal thrifting kalau dimana-awal ini namanya cakar bongkar apa? cakar bongkar kan dicakar gini terus dibongkar kok mau kemana mau ke cakar bongkar hahaha iya 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 sama-sama pernah di awal-awal dapet jaket gunung wah gak 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 suka pakai gunung mana? semenu hahaha di akhir berapa? saya bilang 105 jadi 250 nih langsung banges ini kan hari terakhir sekatian memang sengaja sepantasan hari terakhir 100 ribu sudah tambah 5 ribu ya oke hahaha awal-awal aku gak pernah tau maksudnya pernah tapi gak nyari yang ada brand-brand itu kalian kan males tuh oh iya males boleh-boleh dan jaman-jaman kurang udah pada tau brand-brand itu jadi mah dukutnya murah-murah karena mau mas gini ya pernah dapet apa? enggak ini gak liat gak banyak gak mau cek mau belakang bagus gak suka itu jaket tapi bukan buat aku biasanya tak kasih ke oh aku pernah sih dapet flannel bagus udah gak cukup oke aku udah bercamah aku udah bercamah sih waktu itu bagus 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 karena masih baru masih ada price tagnya itu dari dari Cina aku pokoknya belinya di sukabumi di sukabumi bagus-bagus ya tidak iya hahaha tapi di saatnya tapi ada katanya awal-awal terbesar dari Asia Tenggara itu daerah parakan teman oh iya oh iya paling besar itu dapetnya ternyata apalagi sih kaya Uniqlo gitu ada iya Uniqlo di Berlin HM emang dapet Zara sama apalagi satu one pilot bener 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 forever band tiba ya gitu iya 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 itu awal-awal nah sekarang ini sih kiblat fashion untuk dewasa ini gila panggung iya apa kalau saya tuh pengen ada satu satu foto bagus sekali nanti bisa ditampilin jadi kalian tau abimana abimana pernah dia foto di samping dapur terus pakai kemeja putih semangat bahan wah ee kasusnya satu casual itu namanya casualnya terus dia wah tapi kalau yang kaya ini kamu suka fashionnya sama adi bananya ha iya ha fashion iya 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 seorang sih aku paling stalin ini dulu tuh yang biasanya oh iya biasanya pakai topi topi modelan ini ini misalnya apa dulu ada DJ Winky DJ Jimmy Multaza oh Jimmy Multaza iya yang ini ada yang nge-grunge menurutnya aku suka gini nah itu kan biasanya sering pakai ini aku ini apa ya sosok yang tak jadikan panutan berdandan berdandan kamu hahaha bener hahaha seolah itu ambil tangan Goni hahaha makasih aku pas tangan aku aku mengikuti Yusir Mas Yusir Yusir Mas Yusir itu karena makanya begitu padahal gini ya sekarang makanya ya cuma kasualnya ya karena jeans haos jadikan asmat itu udah keren iya kalo aku ini sih aku selalu pengen dandan tuh kayak Johnny Depp di ini tau ga sih dia nyanyikan ini dimana Paris of Karibas itu nama style-nya tuh bohemian style wah keren bang yang mana gua kayak capang gua aneh banget gua beladanan tapi misalnya gua ambil tangan influencer gua udah di cah ambilin main film hah jadi bener dia sih sosok gitu kan dia mau ngapain bisa oh iya kan cuari gua setelah di panggung sama sehari-hari kan emang beda ya iya sih kalo ngelakui lu mau di pasar bulan-bulan iya sih kalo mau ngasih masukkan kita mau bahas apa bisa bahas di komen ya jangan lupa juga subscribe buat teman-teman jangan lupa juga subscribe share video ini like video ini dan jangan lupa berdoa hahahaha sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati